Halo guys, kembali lagi bersama gue Jadi di video kali ini, gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Solem New World Nah, gue bakal kasih tips ataupun guide ketika kalian ingin menaikan level Relic Ashura Dimana ketika kalian nanti udah naikin sampai level tertinggi Kalian bakalan bisa dapetin beberapa drop item Contohnya kalian bisa dapetin Crystal Recruit Kemudian kalian bisa dapetin Crystal Biru juga Dan masih banyak item yang lain juga Nah, ketika kalian udah naikin sampai level 17 sampai level 19 Nah, disini kalian bakalan bisa dapetin efek skill dari Dewa Ashura Namanya adalah Aura Pembunuh Nah, disini ada tingkatannya ya Ada warna ungu, ada warna kuning juga Dan gak cuma itu juga Kalian juga bisa dapetin tambahan kekuatan Ashura Dimana ini bisa dapet tambahan attack, HP, dan DMG bossnya juga bakalan naik Oke, terus gimana cara menaikkan level Dewa Ashuranya Ataupun level Relic Ashura Nah, disini kalian hanya perlu item yang namanya Crystal Pikiran Dewa Ashura Nah, yang ini Sebenarnya untuk dapetin ini tuh ada dua opsi Yang pertama ada di eksplorasi area Yang kedua ada di ujian Ashura Dan kalau misalnya kalian ingin menaikkan yang Dewa Ashuranya itu menunggu ujian Ashura Kalian harus menunggu sampai level 52 Ya, mungkin kalau menurut gue ini cukup lama banget Buat kalian yang mungkin baru pertama kali main Tapi kalau misalnya kalian masuk server sesepuh Server 1, ataupun sampai server 10 Mungkin sekarang untuk level playernya udah mentok sampai level 50-an Ataupun mungkin sampai 52 Otomatis ujian Ashura ini udah terbuka Nah, terus buat yang belum terbuka Gimana cara dapetin lewat eksplorasi? Sebenarnya untuk lewat eksplorasi ini cukup lumayan susah juga Ya, mungkin cukup susah ya guys ya Gue udah coba cari berbagai wilayah Nah, gue baru carinya itu di tempat map ini guys Bentar dulu, gue bakal coba scroll dulu Nah, gue baru cari untuk itemnya itu di kota Noding ya Nah, disini yang gue temuin untuk yang kristal Dewa Ashuranya Itu totalnya ada 27 item ya kan Nah, sebenarnya semuanya itu di akumulasi ada banyak guys Nah, kita bakal coba lihat aja Disini untuk kristal pikiran Dewa Ashuranya Itu semuanya ya Totalnya itu 28 Tapi ketika gue coba telusurin disini hanya ada 27 Jadi kalau misalnya ada yang kurang 1 Dan kalau misalnya kalian ingin menambahkan Silahkan komen di kolom komentar Buat melengkapi Tidak masalah ya I'm sorry banget ya Gue udah coba cari semaksimal mungkin Tapi bener-bener nggak dapet guys Bener-bener tinggal satu aja Tapi bener-bener susah Oke, kita bakal coba ambil dulu Nah, ini udah gue kasih tanda ya Nih, udah gue kasih tanda Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung Ataupun gimana Nggak perlu bingung Kalian tinggal ngikutin aja By step-by step-nya Apa yang gue bahas ya Dan jangan lupa subscribe juga Oke, buat kalian yang mungkin belum subscribe Oke, kita udah masuk di lokasinya Jadi kita langsung menuju aja Pakai ini ya guys Pakai mount Biar lebih cepat Kita bakal melewati di sungai emas dulu Nah, sungai emas ini totalnya ada 6 item ya Jadi kita bakal coba carinya lewat sini dulu guys Oke, gue bakal coba muter dulu ya Kalau di sini tuh nggak kelihatan ya Tapi kalau misalnya gue buka map-nya Di sini kelihatan Itu ada kode-kodenya Ataupun ada tandanya Nah, gue bakal coba langsung ke sini aja Nah, ini dia Ambil dulu Nah, sudah gue ambil ya Satu ya Jadi di sini sudah guys Oke, di sini sudah Dan selanjutnya ada di sebelah atas Oke, kalau di sebelah atas Kita langsung naik aja guys ya Bisa nggak kalau naik Nah, naik Nah, ini Oke, sudah gue ambil di sebelah sini Kemudian di samping ya Ataupun di depan Oke, kita bakal coba ambil di depan sini guys Ada satu kalau nggak salah ini Nah, sudah gue ambil ya Satu Satu, dua, tiga Selanjutnya ada di batu guys Sebelah sini Oke, nah ini batu nih Oke, ada di batu ya Ambil dulu Nah, sudah Sudah kita ambil Selanjutnya ada di sebelah sini Oke, sebelah sini ya Oke, kita bakal coba langsung menuju aja Oke, kita bakal coba menuju ke sini Nah, ada di sini guys Oke Nah, ini sudah kita ambil Selanjutnya ada di bawah ya Di sebelah situ guys Oke Kita bakal coba ke sini dulu Emang kalau jalan itu seperti ini guys Ribetnya Enakan pakai mon ya Sebenarnya ya Oke, kita bakal coba cari-cari dulu Gue lupa soalnya nih Untuk lokasinya di mana Oh Kelat, kelewat, kelewat Nah, ini di sini Nah, sudah kita ambil ya Nah, dulu guys Ini bisa kita attack nih Harusnya nih Nah, dapet chest Gue lupa Oke, di sebelah sini Udah gue buka semuanya Dan kalau misalnya kalian masih bingung Coba screen-screen aja map-nya Yang sungai emas Jadi ada 6 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, jadi di sini Selanjutnya kita bakal coba menuju Padang Angin Damai Di mana di sini tuh cuman ada 3 ya Kita bakal coba teleport dulu ya Nah, udah sampai Kita bakal coba langsung aja Di sini ada yang udah gue ambil ya Jadi kalau misalnya nggak kelihatan Tandanya udah gue ambil guys Nanti kalian tinggal coba langsung Menuju ke tempat langsung aja ya Kalau nggak salah ada di sebelah sini Kita bakal coba lihat dulu di map Nah, bener ya Ada di sebelah sini guys ya Tuh Ada di sebelah sini ya Jadi, di deket pohon ini guys Oke, di deket pohon ini Itu ada 1 Selanjutnya kita bakal langsung Ke toko-toko yang ada di sini ya Sebacam buzzer Kalau menurut gue sih Oke Nah, di sebelah situ guys Itu ada 1 Di ini Yang di Padang Angin Damai Itu 3 ya 3 item doang ya Nah, sudah dapet Oke Selanjutnya Kita bakal coba ambil lagi Cuman ada 3 guys Di sini guys Nanti udah dikasih guide-nya kok Tenang aja Nih, sudah dikasih guide-nya Nanti kalian tinggal klik aja Seperti ini Misalnya kalian mau ngambil Yang kristal dewanya ya Nih, nanti sudah ada guide-guidenya Cuman ya, judul aja Untuk dapetnya itu mungkin Cukup susah banyak banget Makanya di sini gue kasih videonya Biar lebih cepat ya Oke, yang ketiga itu ada di atas Kita bakal coba naik dulu Nah Nah, ketiga itu ada di sini Cuman di sini udah gue ambil ya Oke Jadi sudah ada 9 guys Nah, di sini Di sini, di sini Nah, kalau misalkan ingin screenshot-in Tinggal screenshot-in aja Kalau misalnya bingung Jadi untuk lokasinya Kalian bisa paham ya guys Itu di mana aja Oke Nah, selanjutnya kita bakal coba Ke bawah sini Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 Kita ngambilnya by step by step aja Oke Nah, kita bakal coba turun ke bawah Nah Nah, ini ada 1 ya Kita ambil guys Oke, ambil dulu Nice Nah, di sebelah situ Terus Kita coba ambil Di sebelah sini ada 1 Oke Ambil Kemudian Di sebelah Mana lagi? Bentar lupa Gue agak lupa Oh, ini Di sini guys Berdekatan ya Tuh, berdekatan 1, 2, 3 Itu berdekatan Oke Bentar, ambil Bisa nggak? Oke, sudah gue ambil Terus kemudian Selanjutnya Itu ada di semak-semak Di sebelah sini Oke Nah, ini Di sebelah sini ya Oke, sudah kita ambil guys Tentang, tentang, tentang Ada yang ketinggalan nggak? Oke, nggak ada ya Sudah gue ambil semua guys Oke, di sini udah kelar Nah, di sebelah sini ya 1, 2, 3, 4 Di sebelah sana itu udah gue buka Tapi langsung menuju aja ke lokasinya Biar lebih cepat Karena berdekatan ya Nah, ikutin aja jalurnya ke sini guys Nanti ada tempatnya Nah, satu itemnya itu di daerah sini ya Cuman udah gue ambil Dan untuk kodenya ini Gue udah kasih Oke, jangan lupa Skinsuitin lagi Kalau misalnya kalian perlu Oke, ini untuk yang di sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5 ya Udah gue ambil Oke, dan selanjutnya Kita bakal coba Ke bawah sini guys Oke Karena di sini cuman ada 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Oke Kita bakal coba back lagi Oke, kita bakal coba Lihat lagi Nah, di sebelah sini Satu guys Ini udah gue Kasih tanda ya Tuh kan Satu ya Nah, ini belum gue ambil Sama sekali Kita bakal ambil Ambil belum Kok gak bisa diambil Oh, udah Nah, ini udah gue ambil Nanti selanjutnya itu Kalau gak salah Di sebelah sini Cuman ini udah gue ambil ya Tuh Di sebelah sini Satu ya Oke Lanjut lagi Di sebelah sini Juga ada satu Yang disemak-semak Nah, ini nih Di sini guys Nah, ini udah gue Kasih kodenya ya Tuh, udah gue kasih kodenya Itu ada di sebelah sini Selanjutnya kita bakal coba Ke bawah sini Itu ada satu Oke, kita ke arah sana Arah sana Bener dulu Gue coba cek dulu guys Nah, satunya itu Di ranting pohon ini guys ya Oke, di sebelah sini Nah, di sebelah sini Pokoknya Nanti kalian tinggal coba cek aja Pasti ada itemnya ya Oke, sudah 18 Yang udah kita buka Selanjutnya kita bakal Coba ke sini Oke, kita bakal coba kesini Tapi gue bakal coba Ambilnya dari sini dulu guys ya Oke, kita bakal coba teleport Di wilayah gunung ya Nah, gunung roh mulia Kita ngambilnya Dari pojok sana dulu Urut aja Jadi biar kalian gak bingung ya kan Kita bakal coba Dari sini dulu Biar urut Jadi kalau urut itu enak Kalian gak bingung-bingung banget Nah, nanti dulu ya Kita bakal coba Ngambilnya dari sini dulu nih Nah, dari pojok-pojok sini nih Oke Dari pojok-pojok dulu ya kan Oh iya Nanti jangan lupa Di rumahnya Tangshan Di sebelah belakang Itu di sebelah sini ya Ini Tangshan ya Satu ya Nanti kalau misalnya ada Keterangannya Di belakangnya rumah Tangshan Itu udah di sebelah sini Jadi nanti nyempil Sama satu chest Oke Nanti kalian tinggal ambil aja Untuk tempatnya Di sebelah sini Itu udah gue kasih kode ya Tuh, udah gue kasih kode Nanti kalian tinggal coba Screenshot aja Tapi nanti Kalau misalnya gue udah bahas semuanya Oke Kita bakal coba Kesini dulu Kita mulai dari sini nih Nah Kita mulai dari sini guys Oke Kita mulai dari sini ya Nah Kita mulai dari sini Ambil sebelah pojokan aja Nanti ada di sebelah pojokan Di sebelah sini Nah itu ada di sebelah ya Satu ya Nah ini Nah tadi ada satu di sebelah situ Ya Jadi ini nambah aja Oke Selanjutnya Selanjutnya Oke Oke naik lagi Naik lagi Naik lagi Naik lagi Nah di sebelah sini ada satu Oke Ambil Sudah ya Tuh ada Lokasinya Oke Langsung aja Sebelah sini Ada lagi guys Ngikutin aja Ntar dulu Ada satu lagi Kalau nggak salah Di pojok-pojok ya Kalian carinya di pojok-pojok aja guys Nah di pojok-pojok Ambil Nah sudah Oke lari cepetnya Belum teraktif ya Kalau lari cepetnya Udah aktif Enak banget coy Nah Kita ambil Di sebelah sini Di depannya pinu gue ya Ada satu Oke Sudah gue ambil Nah Itu sudah menyesuaikan Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Udah ada lima Langsung pakai mount aja Biar cepet Karena masih cooldown ya guys Biar larinya cepet gitu Nah nanti Untuk di daerah Yang lautan bunga Itu ada di sebelah pojok juga Intinya kalian cari aja Di sebelah pojok-pojok kan Nanti ada itemnya ya Nah ini Nah ini satu Oke Sudah gue ambil Lanjut lagi Nanti ada di sebelah sini guys Nah ini Nah sebelah sini Ambil Nah sudah gue ambil Kita naik-naik dulu ya Oke ini gue mainnya di pc guys Nah Satunya di sebelah sini Oke Sudah gue ambil semuanya Kita bakal coba lihat dulu di map Totalnya itu berapa Apakah sudah ada 28 Atau mungkin Ah bener Sudah 28 ya Tapi yang gue lihat itu Hanya 27 coy Oke Ini udah bener-bener bisa terbuka semua Ya nanti kalian tinggal ambil aja ya Itu udah sesuai mapnya Nah ini gue kasih gambaran lagi Kalau misalkan ingin screen-nya Screen-nya aja Coba lihat mapnya yang udah Yang ada kodenya Nah yang ini Udah gue kasih Tanda kostum ya Nah yang ini Ini untuk lokasi Buat item yang Dewa asura Untuk yang kristalnya Oke kita bakal coba naikin Kita puja Oke Naik Wow Langsung naik level 7 Oke kita ambil 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 lagi Sampai level 7 ya Oke Sudah naik sampai level 7 guys Oke jadi gitu Nah itu kalian bisa dapetin Lewat Eksplorasi Nah itu baru di map Yang namanya adalah Ini ya Noding ya Untuk yang kota Soutu belum Lautan hutan Bintang Bintang juga belum Kota Tiando belum Nanti hutan Senja juga belum Nanti gue bakal By step-by step aja Oke Kita perlu Bahas satu-satu aja Untuk yang Kristal Pikiran Dewanya Itu lokasi dimana aja Oke itu aja ya Untuk Lokasi Dari Kristal Dewa Asura Kalau misalnya Kalian ada tambahan Silahkan komen di kolom komentar Itu aja Untuk pembahasan kali ini Semoga aja kalian suka Jangan lupa like Dan subscribe juga Nanti kita lanjut lagi Di next video Sampai jumpa Bye-bye